PEMOTONGAN SUKU BUNGA Memanasnya kondisi di Timur Tengah sempat membuat kekhawatiran membuat kondisi ekonomi akan memburuk. Lebih celaka lagi perubahan tren pemotongan suku bunga akan berhenti sebelum waktunya. Tapi ternyata beberapa indikator ekonomi masih menunjukkan tren akan terus berlanjut. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh para investor sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Dimas Noverio Head of Equity Maybank Asset Management Kami melihat dengan perkembangan terakhir itu sebenarnya tidak merubah tren. Dan yang mungkin yang berubah adalah besarannya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir kan memang data ekonomi Amerika terutama yang keluar di bulan ini itu cukup kuat. Namun di selain sisi kemarin data yang baru saja keluar di jobless claim-nya Amerika ternyata juga tidak terlalu bagus. Jadi beberapa data Amerika menunjukkan bahwa tren Amerika sebenarnya dari sisi pertumbuhan perekonomian itu masih cukup kuat. Tapi tidak sekuat seperti beberapa waktu sebelumnya. Dan kemudian yang kita lihat yang kedua adalah data Amerika di bidang inflasi. Kalau kita lihat inflasi memang kemarin baru saja keluar sedikit lebih tinggi daripada perkiran konsensus. Namun tidak merubah bahwa inflasi di Amerika masih dalam tren menurun dan menuju sekitar 2% dari targetnya The Fed. Melihat dua data tersebut baik dari sisi tenaga kerja, unemployment rate yang kemarin sempat lebih rendah dibandingkan perkiraan. Memang ada mix-nya tapi dari sisi inflasi juga masih sesuai dengan targetnya The Fed. Jadi kita melihat sebenarnya dari sisi tren itu tidak berubah. Namun mungkin yang berubah adalah besarannya. Akhir bulan lalu pasar itu masih memperkirakan sekitar 1-1,5% hingga akhir tahun ini. Kemudian ditambah lagi 1,25-1,5% di tahun depan. Itu berubah sekarang menjadi sekitar 75 basis sampai 1% di akhir tahun ini. Namun kami sendiri melihat kemungkinan besar. Saya melihat bahwa memperkirakan di bulan November ini mungkin The Fed masih akan mempertahankan terlebih dahulu suku bunganya. Dan nanti di bulan Desember mungkin baru akan ada pemangkasan sekitar 25 basis sampai 50 basis di akhir bulan Desember ini. Kalau faktor yang perlu diperhatikan oleh investor terutama sampai akhir tahun ini kita melihatnya dari dua sisi. Pertama dari sisi globalnya dan kedua dari sisi domestik. Tentunya dari sisi global kita melihat yang perlu kita perhatikan terutama adalah pergerakan Fed Trade ya. Dan itu ditentukan oleh pergerakan data ekonomi Amerika. Jadi kita melihat pasar tenaga kerjanya bagaimana unemployment rate-nya job disclaim-nya kemudian angka non-farm payroll-nya itu sangat penting untuk menentukan langkah The Fed. Kemudian hal kedua yang diperhatikan oleh kita maupun oleh The Fed pasti tentunya tingkat inflasi di Amerika. Apabila dia sesuai dengan perkiraan The Fed The Fed memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut lagi. Namun kalau ternyata dia lebih tinggi dari perkiraan yang saya perkirakan bahwa The Fed at best dia akan mempertahankan suku bunganya. Kalau dari sisi domestik tentunya kita sebentar lagi akan memiliki pemerintahan baru Prabowo-Gibran akan mulai aktif di tanggal 20 Oktober nanti kita akan melihat dua hal. Pertama program-program apa yang benar-benar akan diusung oleh Prabowo-Gibran dan yang kedua kita melihat siapa yang akan mengisi kabinetnya atau siapa yang akan mengisi peran-peran penting di dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Karena hal ini akan menentukan bagaimana ekonomi Indonesia akan bertumbuh lima tahun ke depan dan program apa yang diuntungkan walaupun yang mungkin nanti akan berubah dari program Pak Jokowi di lima tahun sebelumnya. Kalau saya melihat dari sisi pasar sebenarnya beberapa dibilang bocoran dari beberapa program-program Pak Prabowo dan Pak Gibran sebenarnya kurang lebih akan berbentuk stimulus kepada perekonomian sangat kita lihat sangat positif untuk merangsang perekonomian. Kebetulan kita kan saat ini memang mengalami kesulitan terutama di mid to low income segment. Jadi kita melihat bahwa program-program yang kemungkinan akan digelontorkan oleh Pak Prabowo dan Gibran ini sebenarnya sudah sangat positif untuk perekonomian dan memang dibutuhkan. Mungkin pertanyaannya lebih nantinya siapa nggak akan mengeksekusinya. Karena memang sebagus-bagusnya program kalau ternyata eksekusinya tidak sebagus yang diperkirakan pasti harus didiskon dari apa yang dia ekspektasikan semula. Jadi kalau untuk investor asing sebenarnya sebelum kita masuk ke fundamental Indonesia pasar saham, obligasi maupun anti-valuasinya mungkin yang pertama kali akan mereka lihat sebagai investor global karena mereka kan mengalokasikan asetnya ke berbagai negara. Salah satu pertimbangan penting tentunya pergerakan trend dari dolar indeks atau arah pergerakan dari US dollar karena mereka kan salah satu yang mereka inginkan atau mereka harapkan adalah mendapatkan carry trade profit. Jadi kalau dolar kemungkinan ke depannya akan melemah mungkin itu akan menguntungkan untuk mereka. Tapi kalau dolar kemungkinan akan menguat itu justru kemungkinan carry trade mereka akan menjadi mengecil. Kalau saat ini kita bisa berkaca saja di bulan Juni sampai September yang lalu ketika dolar itu turun sekitar 5% dolar indeksnya turun 5% arus inflow ke Indonesia termasuk hampir semua emerging market yang lain sangat beras. Pasar saham kita mencatat sekitar 3,8 miliar dolar net inflow sedangkan di pasar obligasi kita dapat sekitar 84 triliun net inflow untuk investor asing. Jadi kita melihat bahwa pergerakan arah suku bunga The Fed itu sangat penting karena ini akan menentukan nantinya pergerakan arah dolar indeks. Itu kalau kita bicara dari sisi carry trade-nya. Kemudian kalau dari sisi Indonesia sendiri kita bagi 2 mungkin kali ya. Kalau dari sisi pasar saham kita melihat sebenarnya kalau saat ini kita memasuki easing cycle atau siklus pelonggaran moneter di seluruh dunia terutama di bank-bank sentral kita melihat bahwa sektor perbankan sebagai salah satu sektor yang memiliki porsi terbesar di indeks saham Indonesia akan mendapatkan keuntungan karena semestinya profitability perbankan akan membaik dan kemungkinan pertumbuhan juga akan membaik. Dan kalau kita lihat dari sisi valuasi sebenarnya pasar saham Indonesia saat ini itu masih di bawah kurang lebih di satu standar deviasi rata-ratanya 7 tahun terakhir. Oleh karena itu ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk investor baik regional maupun global. Nah kalau kita lihat obligasi sebenarnya walaupun memang salah satu jadi pertanyaan banyak investor obligasi kenapa porsi asing di pasar obligasi Indonesia tidak naik dari sisi secara proporsional kurang lebih sekitar 15% namun kita juga perlu melihat secara nominal karena kalau dilihat dari nominal ketika ada pelemahan suku bunga makanya mereka mencari tempat dimana mereka bisa mendapatkan keuntungan salah satunya Indonesia kenapa? karena dari sisi real yield Indonesia yang saat ini sekitar 4,5% itu di salah satu level tertingginya dalam 10 tahun terakhir jadi itu memberikan ruang investor asing untuk masuk ke obligasi Indonesia dan kalau kita bandingkan secara valuasi dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki kredit rating yang kurang lebih sama seperti Filipina ataupun India sebenarnya Indonesia itu real yieldnya itu masih sangat menarik di 4,5% dibandingkan dengan Filipina di sekitar 2,4% atau India di sekitar 3,1% maka bisa dikatakan secara valuasi obligasi Indonesia masih lebih murah dibandingkan dengan beberapa negara tersebut nah kemudian kita juga melihatnya mungkin ada sedikit faktor negatifnya sisi negatifnya kalau kita bandingkan dengan Amerika memang real yield Indonesia itu saat ini di sekitar 3,2% bandingannya dengan real yield di Amerika itu memang di salah satu level yang lebih rendah dibandingkan rata-ratanya 10 tahun terakhir di sekitar 4,1% tapi kalau kita melihatnya dari tren pemangkasan suku bunga dan dibandingkan dengan real yield yang kita miliki atau bahkan nominal yield kita sebenarnya memberikan room yang cukup besar untuk investor asing mendapatkan keuntungan di pasar obligasi Indonesia kami masih melihat bahwa akan ada potensi terutama mungkin kita perkirakan sampai akhir tahun itu masih ada potensi yield itu bisa turun di sekitar 6,25% jadi kalau dibandingkan dengan saat ini masih ada sekitar 40-50 basis lagi untuk potensi penurunan yield oleh karena itu kita saat ini memang posisi di portfolio kita masih overweight terhadap benchmarknya obligasi Indonesia karena kita melihat room untuk penurunan yield masih bisa terjadi dalam jangka waktu menengah di Indonesia maupun secara global sektor yang kami saat ini katakan overweight adalah terutama yang di interest sensitif sektor seperti perbankan properti real estate ataupun tower karena kita lihat sektor-sektor tersebut mendapatkan keuntungan ketika interest rate itu semestinya dalam trend menurun namun di luar sektor tersebut kami juga saat ini menambah weight di komoditas karena kita lihat kemarin Cina baru saja mengeluarkan stimulus terbesarnya sejak tahun 2012 kita lihat mungkin gak langsung berpengaruh secara fundamental tapi secara sentimen itu sudah langsung berpengaruh karena kita lebih memperkirakan bahwa ini bukan akan menjadi one-off stimulus dari pemerintah Cina tapi ini akan menjadi serial stimulus karena memang tujuan pemerintah Cina akan menahan trend penurunan pertumbuhan ekonominya yang turun-turus di bawah 5% dan yang kedua mereka akan coba untuk menahan laju inflasinya agar tidak menjadi laju deflasi yang berkepanjangan selamat menikmati